Oke teman-teman, dilihatlah mobil jual ya. Tapi kali ini saya mau review Toyota Vansha Transmover. Nah salah satunya warna putih ini mau saya review ya, ini basic 2017, ditampilannya saya ubah menjadi tipe G, awalnya Transmover teman-teman. Buat yang ikutin video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen teman-teman. Nah oke teman-teman, ini basicnya Transmover 2017 ya, warnanya ini putih mutiara teman-teman, keren banget kan. Nah ini bagian depannya ini sudah saya ubah, yang awalnya itu model barong, saya ubah menjadi tipe G 2021. Lengkap full upgrade teman-teman, bagian depannya dari grill, headlamp, sampai ke bawah, sampai bumper saya ganti semuanya. Nah ini bagian depannya, tambah menarik dengan variasi chrome model G yang terbaru juga. Untuk sampingnya, ini juga gak kalah menarik. Pelek dual tone, ring 14. Jadi biar kenyamanan mobil ini tetap dapet, kita pertahankan ukuran pelek aslinya. Nah, pion electric retract, ini sudah dipindu terpasang, kaca film, talang air, wajib ya teman-teman. Dan ada tambahan bonus handle cover chrome teman-teman. Nah, untuk bagian belakangnya, tentu sudah menarik. Belakangnya seperti ini teman-teman. Bisa lihat sendiri, belakangnya ini juga sudah full modifikasi. Sudah tampilan facelift juga. Spoiler, antara review sudah terpasang. Dan, terah banget mobilnya ya. Embroba Vansage, dudukan plat nomor pun kita kasih yang bagus. Sensor parkir juga sudah saya pasang di sini. Jadi buat teman-teman, ini full modifikasi. Yang awalnya transmover, 2017, diubah tampilannya lebih mudah menjadi tipe G 2021 teman-teman. Nah, keren kan? Nah, ini untuk yang, nih, chrome-nya, emblem-nya sudah keren banget. Samping sebelah sini, kita kasih lihat juga, biar teman-teman bisa lihat keseluruhan eksterior mobil ini. Tambah cakep, tampilan lebih mudah dan lebih fresh teman-teman. Nah, sekarang saya intip untuk bagian interiornya. Interiornya ini ada penambahan head unit Android 7-in. Tampilan seperti ini untuk head unit Android-nya ya. Keren dan nyaman banget. Interiornya masih nyaman, masih oke, dan masih bersih. Saya kira itu saja untuk review eksterior dan interiornya. Cukup sekian saja, dan sekarang saya mau kasih tahu untuk harganya. Transmover 2017 upgrade menjadi tipe G yang terbaru. Ini harganya cukup di 127 juta. Transmover 2017 modifikasi menjadi tipe G yang terbaru. Yang Warner langsung hubungin Petrus TV di Pool Brewbert Kalibata. Mantap.